Sebenernya mereka tuh free thinker. Buat apa bisa bahasa lain tuh pas kecil aku gak terlalu... Hi everyone, welcome back to my channel, aku Sally Go. Dan di video kali ini aku mau meng-compare, meng-comparasi between three Chinese di negara yang berbeda-beda. Jadi yang pertama-tama aku mau membandingkan di antara Chindo alias Chinese Indonesian aka me kayak aku. Aku adalah orang Tionghoa Indonesia, lahir dan besar di Indonesia, di Jakarta. Jadi ini kategorinya aku banget ya. Terus aku mau memperbandingkan dengan Chinese Tiongkok alias Chinese mainland. Dan yang ketiga sama Chinese Malaysian atau Cina Malaysia. Disclaimer dulu guys sebelum aku mulai videonya. Setiap orang pengalamannya bisa beda-beda karena gak ada manusia yang punya pengalaman sama persis. Tergantung mereka hidup dimana, tinggal dimana, besar dimana, orang apa, dan lain-lain. Tapi disini aku cuma bisa membagikan untuk entertainment aja. Dan juga aku pastinya membagikan sesuai fakta-fakta yang aku udah coba cari di internet. Plus emang aku punya temen Chinese mainland dan Chinese Malaysian guys. Jadi aku pernah observasi juga mereka itu orangnya seperti apa. Dan disini aku mau mencoba membagikan ke kalian semua. Jangan lupa untuk like video ini dan share video ini nanti kalau kalian emang merasa kalian suka video ini. Dan kita mulai aja langsung videonya. Oke aku akan membagi dalam 4 kategori yang aku akan bicarakan. 4 topik yaitu pertama bahasa. Kedua faith atau agama atau kepercayaan. Yang ketiga perayaan Chinese New Year atau Imlek tahun baru. Yang keempat adalah tradisi pre-wedding atau wedding. Nah unik banget guys dari setiap topik ini meskipun sama-sama Chinese ya. Kalian bisa lihat rasnya sama. Tapi cara mereka rayain dan cara semua Chinese rayain di kategori masing-masing itu beda-beda uniknya. Topik pertama yaitu adalah bahasa. Kita mulai dari Chinese Indonesian atau Tionghoa Indonesia. Aku. Oke seperti yang kalian bisa tahu pastinya kalau bahasa rata-rata Chinese Indonesian paham pasti bahasa Indonesia. Dan seperti aku ini aku ngomong sehari-hari pakai bahasa Indonesia dari kecil ke orang tua, ke temen-temen. Hampir ke semuanya deh. Hampir aku nggak pernah ngomong pakai bahasa lain. Ada plus minus menurut aku. Plusnya ya semua orang sama aja disini. Jadi mau bicara sama siapapun pasti ngerti bahasa Indonesia. Minusnya ya mungkin kurang ke-expose aja dengan budaya turunan. Terus kayak buat apa bisa bahasa lain tuh pas kecil aku nggak terlalu kayak memikirkan. Tapi semakin gede aku semakin paham bahwa ya kalau bisa bahasa bagus dong. Karena kalian bisa akan berkomunikasi dengan orang-orang lain di luar negeri. Dan ya itu sih. Dan setelah itu rata-rata Chinese Indonesian nggak bisa bahasa Mandarin. Meskipun memang ada beberapa orang presentase kecil yang masih bisa bahasa Mandarin. Tapi kebanyakan bisanya pakai bahasa dialek China. Jadi Chinese juga banyak dialeknya. Seperti contoh Teochew, Hakka, Cantonese, Hokkien. Dan kebanyakan tiga itu sih. Teochew, Hakka, dan Hokkien. Ya guys. Dan menurut observasi aku yang kebanyakan masih bisa berbicara fasih dalam bahasa dialek Chinese ini adalah orang tua kita. Jadi generasi di atas ya. Kalau kayak generasi seaku, aku cuma punya beberapa temen doang yang masih bisa fasih bicara dialek Chinese-nya. Cuma bukannya nggak ada, banyak juga yang masih bisa. Cuma kalau orang yang di kota besar seperti di Jakarta, agak susah ya. Maksudnya kayak kita udah biasa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang di daerah-daerah gitu, masih banyak banget guys yang masih bisa dialek Chinese dialect. Masih banyak banget. Oke, selanjutnya untuk Chinese Malaysian, pastinya untuk bahasa mereka masih bisa bahasa Mandarin rata-rata. Dan mereka juga bisa dialek Chinese masing-masing tergantung mereka memang asalnya dari mana. Ada temen aku yang bisa Cantonese, temen aku yang bisa Hokkien, temen aku yang bisa Hakka. Jadi ini masing-masing keluarga juga. Sebenernya menurut aku, kalau aku bisa bilang ada tiga kategoris ya. Yang tadi yang pertama aku sebutkan. Itu yang fasih, masih fasih banget bahasa Mandarin dan bahasa dialeknya. Yang kedua, itu yang kebalikannya. Jadi cuma berbicara dengan rata-ratanya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya dicampur dengan a little bit of Malay, a little bit of English here and there. Jadi nyampur-nyampur. Cuma biasanya English educated juga. Dan yang ketiga, ini yang bisa dua-duanya. Yang ketiga ini yang amaze me sih guys. Jadi mereka bisa banyak bahasa rata-rata. Bahasa Inggris bisa, bahasa Mandarin bisa, bahasa Melayu bisa. Dan biasanya bisa juga bahasa dialek keluarganya. Jadi beda-beda sih ya. Ini kategorinya spesial menurut aku. Dan aku bisa sharing ke kalian kenapa Chinese Malaysian rata-rata masih bisa bahasa Mandarin. Di karenakan di sana itu masih ada Venacular School atau sekolah kebangsaan Cina. Jadi mereka masih belajar dengan bahasa Mandarin, menulis, dan lain-lain. Di sekolah formal memang pakai Mandarin. Jadi ini yang menyebabkan banyak dari teman Chinese Malaysian aku masih sehari-harinya masih ngomong pakai bahasa Mandarin. Atau bahasa dialeknya lah, kayak gitu. Tapi biasanya kalau bahasa dialek itu karena keluarga. Jadi karena keluarganya misalnya oma-opanya atau mama-papanya ngomong di rumah pakai bahasa dialek tertentu. Jadinya mereka bisa juga karena diajak ngomong dari kecil. Kayak gitu. Kalau Chinese mainland, bahasanya pastinya mereka akan menggunakan Mandarin. Karena Mandarin ya bahasa nasionalnya mereka gitu kan. Dan ya ini tergantung lagi di regional mana mereka tinggal, di provinsi mana. Mereka akan bisa menggunakan bahasa dialeknya juga masing-masing. Cuma rata-rata kalau kalian lihat tuh TV show Mandarin. I mean TV show China itu pasti pakenya bahasa Mandarin guys. Unless kalau mereka let's say orang Hong Kong. Hong Kong sebenarnya juga masih bagian dari Cina ya. Cuma beda banget karena rata-rata orang di sana pakai bahasa Cantonese. Bahasa Canton. Yang mana jadi beda aja. Orangnya karakteristiknya juga jadi beda. Cuma I'm not gonna go further. Karena juga aku nggak terlalu begitu paham. Nggak pernah tinggal lama di China. Pernah visit doang. Jadi aku nggak bisa ngomong banyak. Tapi selama aku kenal pas kuliah teman-teman dari China aku. Mereka berbicara kesesama pakai bahasa Mandarin. Pastinya. Selanjutnya kategori kedua adalah faith atau kepercayaan atau agama. Kalau Chinese Indonesian, Tionghoa. Mereka itu kebanyakan menganut agama seperti Kristen, Katolik, dan Buddha. Ada juga yang Konghucu. Tapi presentasinya lebih sedikit. Tapi aku bisa bilang kalau di sini tuh nggak pure ya. Kayak Buddha misalnya. Buddha-nya tuh bisa kemix gitu sama Konghucu. Dan sebenarnya bisa kemix sama Chinese religions gitu. Kayak kepercayaan Chinese lainnya. Kayak agak kemix bareng. Cuma karena memang di Indonesia diwajibkan untuk memilih enam. Amin memilih satu dari enam agama yang ada. Jadinya tergantung di kategori mana yang mereka lebih dekat gitu. Kalau emang di Buddha ya Buddha. Konghucu ya Konghucu gitu. Karena kan beda. Kalau soal presentase, jujur aja aku kurang tahu. Karena aku coba cari-cari di internet. Dan presentasenya itu agak outdated. Dari 2010 dan 2012. Yang terbaru-terbaru ini aku nggak bisa ketemu. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu. Bisa banget komentar di bawah. Dan kasih tahu berapa banyak sih presentase agama yang dianut di Hong Kong Indonesia. Kalau Chinese Malaysian. Mereka masih kebanyakan Buddha. Atau Chinese religions gitu. Kayak kepercayaan orang Chinese. Konghucu juga termasuk. Dan juga Kristen. Dan juga free thinker guys. Honestly banyak banget teman aku yang free thinker. Jadi mereka mungkin kalau bilang agamanya apa. Dia akan jawab let's say Buddha. Tapi kalau ditanya lebih dalam. Sebenarnya mereka itu free thinker. Alias ya tidak beragama. Tapi nggak beragama bukan berarti nggak percaya Tuhan. Kayak nggak beragama bebas aja gitu. Kayak lebih ya free thinker. I don't really know how to explain free thinker. Yang jelas kalau Chinese Malaysian. Mereka lebih bebas untuk nganut agama apa aja sih. Nggak ada restrictions kayak you have to be a Muslim. Or you have to be a Christian. Or you have to be a Buddhist. It doesn't really matter di sana. Kalau nextnya Chinese mainland. Mereka kebanyakan adalah ateis atau agnostik guys. Jadi kalau ateis itu yang bener-bener nggak percaya Tuhan lagi. Nggak beragama dan nggak percaya Tuhan. Kalau agnostik itu tidak percaya agamanya. Bukan tidak percaya Tuhan. Jadi kayak mereka percaya Tuhan ada. Atau abu-abu gitu. Abu-abu ada nggak ada nggak nggak yakin. Tapi mereka emang nggak beragama. Jadi seperti itulah kebanyakannya. Dan aku ketemu presentasenya juga agak outdated. Jadi aku bakalan kasih di sini. Buat referensi. Oke kategori selanjutnya adalah Chinese New Year. Atau tahun baru Cina. Atau kita sebut Imlek. Iya guys. Nah dari sebutannya aja Chinese Indonesian udah beda banget. Kita nyebutnya khusus banget Imlek. Nggak ada yang nyebut Imlek selain Chinese Indonesian sih guys. Orang Tionghoa Indonesia emang spesial. Terus selain cara nyebutnya beda. Kebanyakan keluarga di Indonesia. Maksudnya kalau mereka Chinese nggak seheboh perayaan di China dan di Malaysia. Aku bisa bilang. Kayak masih banyak sih yang mengikuti tradisi-tradisi. Seperti nggak nyapu rumah. Atau merayakan bareng-bareng keluarga besar. Makan-makan besar. Kayak gitu tuh masih dirayakan juga. Masih banyak yang merayakan. Tapi kalau meriahnya menurut aku nggak gimana-gimana banget. Kalau di Indonesia ya. Hampir nggak terlalu kayak gimana ya. Nggak yang kayak super harus kayak harus pake merah-merah. Harus berkunjung ke keluarga sampai seminggu gitu. Nggak yang kayak gitu gitu loh. Jadi kalau keluarga aku biasanya. Kalau tahun baru kita visit keluarga besar. Terus minta angpau. Nggak sih nggak minta. Dapet angpau. Ya honestly ya minta sih ya sebenernya. Terus makan-makan bareng ngobrol-ngobrol. Kayak gitu aja sih. Dan lebih kepada apa ya. Kayak kumpul-kumpul keluarga aja. Bukan seperti kayak wow. Ini kayak Christmas something yang bener-bener super heboh. Dan bener-bener kayak wow banget. Di sini sih nggak ya. Menurutku ya. Tapi again aku balik lagi. Keluarga masing-masing tuh bisa beda-beda. Ada yang lebih heboh. Ada yang bener-bener nggak ngikutin tradisi sama sekali juga ada. Jadi balik lagi ke keluarga masing-masing. Kalau Chinese Malaysian. Jujur aja temen-temen aku rata-rata pada lebih heboh. Karena memang Chinese Malaysian masih ngikutin tradisi kayak di China. Tapi beda. Jadi nggak bisa sepenuhnya dibilang mereka itu bener-bener mirip tradisinya. Yang aku bisa bilang. Tradisi yang mereka ada dan di China nggak ada. Itu seperti Loshan. Jadi Loshan itu kayak pake sumpit. Dan ada makanan banyak itu di piring besar. Terus mereka kayak. Terus kayak ada doa-doanya gitu. Kayak rame-rame. Kayak bukan bersulang sih. Lebih kayak. Aku gimana sih jelasinnya susah banget guys. Pokoknya dihambur-hamburin gitu bareng-bareng ke atas. Udah habis itu dimakan. Dan kalau di Indonesia lebih nggak ada tradisi seperti itu. Karena emang setahu aku tradisi ini datangnya memang dari Malaysia. Dari seremban. Setahu aku. Dan selain ini juga. Chinese Malaysian biasanya meliburkan diri. Bisa lumayan lama guys. Dari tiga hari sampai semingguan. Dan mereka akan visit ke keluarganya. Atau kerabat terdekatnya. Selama masa-masa ini. Jadi kayak ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nyampe. Biasanya sih sampai 15 ya. Cap go. Sebenernya di Indonesia juga sama seperti itu. Cuma yang bener-bener dilakukan tuh lebih. Nggak banyak kalau menurut aku disini. Kayak aku bilang tadi. Kalau di Malaysia. Temen-temen aku masih banyak banget yang ngerayain seperti itu. Jadi bener-bener masih kayak perayaan sampai 15 hari. Jadi kayak kunjung ke rumah tante. Ke rumah nenek. Ke rumah temen. Terus habis itu dapet angpau. Rame-rame ngerayain. Dan main kartu. Main game. Kayak gitu. Jadi lebih ke seru-seruan. Dan emang apa ya. Karena kan tahun baru gitu loh. Dan ya dirayain. Jadi ya seperti itu. Kalau Chinese mainland. Pastinya ini yang paling heboh. Karena emang tahun barunya mereka gitu kan. Gimana-mana bisa lihat dekorasi. Terus habis itu emang bener-bener. I can say kayak ini the biggest holiday gitu for them. Yang jelas ini karena emang tradisi asalnya dari sana. Pastinya mereka akan lebih merayakan. Karena memang datangnya dari sana. Dan dari ketiga ini sebenarnya. Ada persamaannya guys. Persamaannya memang masih sama-sama. Ada memberi dan mendapatkan angpau itu. Terus sama-sama masih tentang kekeluargaan gitu loh. Dan masih ada acara makan-makan biasanya. Dan perayaan New Year in general gitu. Kalau kayak barongsai gitu-gitu. Itu depends lagi ya. Tapi tiga-tiganya. Di tiga negara ini masih suka ada barongsai. Di perayaan Chinese New Year. Kategori terakhir adalah pre-wedding atau wedding. Ini menarik banget guys. Karena beda. Beda-beda semua. Yang pertama, kalau Tionghoa Indonesia itu. Mereka ada sangjit. Kita ada sangjit. Jadi sangjit itu sebenarnya apa? Sangjit itu sebenarnya kasih persembahan. Dari pihak cowok ke pihak cewek. Dan biasanya ada sesi foto-foto. Terus habis itu biasanya ada tipai juga. Tipai. Tipai kan yang nyebutnya. Jadi kayak kita kasih teh ke orang tua. Dan ke orang tua dua-duanya. Dan kita akan dikasih sesuatu berupa uang atau emas atau apa gitu. Ya ini lebih ke seserahan dan tradisi juga sih. Terus biasanya akan ada makan-makan juga. Kalau weddingnya yang menarik. Chinese Indonesian banyak juga yang merayakan pake acara prasmanan guys. Prasmanan pasti udah pada tau lah ya. Terus juga selain ini aku lihat dan observasi bahwa. Nikah di tempat resmi agama tuh seperti contoh gereja. Sangat-sangat penting buat pasangan di Chinese Indonesian. Karena kalau di yang lain. Kategori lain. Agama tuh gak terlalu super nomor satu menurutku. Nah kalau di Indonesia. Biasanya acara di gereja. Atau acara di temple. Itu pasti wajib. Dan biasanya agak heboh. Agak mewah juga gitu loh perayaannya. Gak semua ya guys. Tapi ada yang dibikin lebih mewah gitu. Kalau Chinese Malaysian. Privat mereka lucu banget guys. Karena cowoknya tuh akan datang main ke rumah cewek. Terus akan ada game. Jadi biasanya disediain game dari pihak cewek. Dan cowoknya tuh harus menyelesaikan semua challengesnya gitu. Tantangannya. Lalu harus kayak propose ke ceweknya secara official gitu loh. Kayak kenapa mau nikahin dia mungkin. Ada sesi-sesi fotonya juga. Terus ya lebih ke ketawa-ketawa dan bermain bersama gitu loh. Dan biasanya ada teman-temannya juga datang ke rumahnya. Terus pastinya ada keluarganya. Dan menarik sih karena di Indonesia gak seperti ini yang aku lihat. Pre-weddingnya beda banget. Nah kalau weddingnya gimana? Kalau weddingnya Chinese Malaysian itu kebanyakan pakai banquet. Jadi aku bisa lihat banquet. Kalian udah pada tau juga lah ya. Kayak duduk, ada meja, meja makan. Dan kalian akan disediakan makanannya satu persatu. Sesuai dengan menu yang ada. Jadi ini kayak lebih special dan lebih intimate juga sih guys. Dan meskipun ruangannya lebar dan mundang banyak orang. Rata-ratanya masih tetep bengket seperti ini. Gak prasmanan. Nah terus nanti mempelai pria dan wanitanya akan mingle. Ke satu meja ke meja lain. Dan mereka akan ngobrol-ngobrol. Terus habis itu foto-foto biasanya. Nah jadi lebih tamunya tuh kayak di treat lebih spesial. Kalau di pernikahan Malaysia gitu. Dan biasanya sih tetep ada tipai ya. Tetep. Cuma aku kurang jelas kayak gimana mereka ngadainnya. Tapi kalau yang di Indonesia aku udah pernah attend tipai. Seperti itu yang tadi aku jelaskan. Nah kalau di China mainland. Aku research-research sih. Karena aku gak pernah attend real Chinese wedding yang di China gitu ya. Jadi aku kurang tau gimana mereka biasanya menikah. Tapi aku bisa share ke kalian bahwa biasanya mereka kayak gak nikah di gereja atau di temple seperti itu guys. Jadi gak ada perayaan holy matrimoninya gitu. Jadi langsung ke macem KUA gitu. Dan bisa langsung daftar. Terus memerayakan weddingnya mereka. Cuma lemino juga kalau aku salah. Karena honestly aku coba cari-cari tentang wedding di China. Dan yang aku dapet mereka tuh weddingnya lebih simple. Dan juga aku ketemunya. Kalau yang masih tradisional banget. Mereka akan pake merah-merah. Dan pake veil yang merah juga. Terus dirayakan. Dirayakannya seperti itu. Lebih ke intimate sama keluarga juga. Dan teman-teman dekat. Gak yang kayak super grand wedding gitu kayak di Indonesia. Gak seperti itu. Cuma let me know kalau aku salah. Tentang yang Chinese China mainland. Karena aku juga honestly cari-carinya agak susah di internet. Plus aku gak pernah attend weddingnya. Jadi aku gak bisa share banyak tentang ini. Tapi itu aja yang aku bisa share ke kalian. Dan aku mau bilang makasih banyak untuk supportnya selama ini. Makasih banyak yang udah berkomentar di setiap video aku. Really really appreciate it. Dan kalau kalian suka video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk like. Dan juga subscribe pastinya. Supaya aku makin semangat bikin videonya. Thank you guys. Udah nonton sampe akhir. See you guys on my next video. Bye. 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 Terima kasih.